Selamat malam, nama saya Salom Stefano Daniel dari kelas 2B2, mata kuliah kewirausahaan 1, dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang membangun usaha yang efektif, Junior Business Facilitator. Masuk pada konsep bisnis atau bisnis konsep, produk atau jasa konsultasi yang saya pilih adalah restoran Rahang Tunah. Ada pun penyusup konsep bisnisnya yaitu saya sendiri, Salom Stefano Daniel. Masuk pada langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Poin pertama 1.1 adalah nama produk atau jasa. Nama produk atau jasa yang saya pilih adalah restoran Rahang Tunah. 1.2 yaitu deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk atau jasa, Rahang Tunah adalah jenis makanan yang tergolong sebagai seafood atau makanan laut. Berasal dari Manado, Minahasa Utara, Rahang Tunah menggunakan kepala ikan tunah sebagai bahan utama, diolah dengan cara dibakar, dan disajikan dengan sambal sebagai pelengkap. 1.3 bentuk paket penjualan. Bentuk paket penjualannya yaitu satuan atau dijual per bisnis. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi target pasar. Poin yang pertama 2.1 yaitu target pengguna atau klien. Target pengguna atau klien saya pilih pemasaran masal. Atau pemasaran tidak terdiferensiasi. Pemasaran dengan menggunakan spanduk di area berjualan, dan juga menggunakan sosial media sebagai media penunjang. Poin kedua yaitu target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasaran yang dipilih adalah distrik, di mana masih bisa dijangkau oleh masyarakat dengan skala yang kecil. Masuk kepada langkah ketiga yaitu identifikasi alasan mengembangkan produk. Poin yang pertama kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yang saya punya adalah pada pasokannya. Bahan utama yaitu rahang tuna yang harus dijaga kualitasnya di dalam kondisi segar, terkadang sulit didapatkan dalam musim-musim tertentu. Poin kedua yaitu peluang pasar. Peluang pasar pengembangan produk atau menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Berinovasi dengan mengembangkan menu yang tidak banyak, menjadikan sirahan tuna menjadi prima dona utama untuk menarik pelanggan. Masuk kepada tahap keempat yaitu mengembangkan fitur spesial. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan, saya pilih produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lanjut kepada poin kedua yaitu fitur-fitur utama yang ditawarkan adalah janji. Di mana menjamin kualitas produk dalam kondisi yang prima dan menjamin kepuasan pelanggan. Poin ketiga adalah manfaat produk atau jasa dipilih manfaat kenyamanan. Diadakan live music di hari-hari tertentu dan juga gratis area parkir. Poin keempat yaitu reliabilitas produk atau jasa. Reliabilitas produk atau jasa, saya pilih area bisnis utama. Posisi berjualan di pusat penjualan makanan, di pusat jualan makanan, dan tempat yang didesain semenarik mungkin untuk menarik pelanggan. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan tim manajemen. Poin yang pertama yaitu personal branding tim. Saya pilih pengakuan masyarakat. Pengakuan dari masyarakat yang tersalur dari mulut ke mulut adalah kunci utama mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Poin kedua kualifikasi tim. Yaitu lainnya membentuk tim yang sudah berpengalaman di bidang F&B agar sudah siap bekerja dan tidak harus training dari awal. Sekian presentasi dari saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.